Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat semua Semoga dalam keadaan sehat, berhatiah dan tetap semangat Jumpa lagi dengan Kembang Mangkok, Ruang Penggemar, Kebun dan Dapu Pagi ini kami sangat semangat sekali Karena akan melakukan satu kegiatan yang baru pertama kali kita lakukan Yaitu melakukan penyelitikan pohon garu Kenapa disuntik? Karena dengan disuntik nanti akan memunculkan bau harum dari pohon garu Dengan aroma yang harum inilah yang akan menggabungkan pohon garu yang lumayan bau Nah seperti apa cara penyelitikannya? Kita ikuti lanjut Baiklah teman-teman Untuk menyiapkan panen kayu gaharu Kita menggunakan teknik inokulasi dengan sistem suntik Dan beberapa alat yang digunakan Yang pertama kergaji untuk memotong batang pada bagian atas Kemudian bur yang untuk ngebur batang Batangnya yang nantinya akan kita kasih cairan jamur ini ya Cairan yang mengandung jamur Untuk membuat kayu gaharu nanti wangi gitu ya Nah jamur ini kita harus lakukan pemblenderan teman-teman Supaya dia bisa dimasukkan ke dalam jarum suntik Seperti itu ya Nah nanti setelah kita pour ya di lubang pada kayunya itu Nanti kita akan tutup dengan kapas gitu ya Kapas sehingga nanti hasil suntikannya itu tidak akan keluar gitu Ataupun hasil suntikannya tadi Serumnya nanti bisa sedikit demi sedikit dia meresap ke dalam pohon ya Ke dalam pohon batangnya Nah kemudian kita akan tutup ataupun patek ya Kita patek nanti kita tutup lubangnya itu dengan batang Ataupun ranting-ranting gaharu yang nanti kita lanjutkan dengan pisau Nah pada batang atas yang kita potong ya Pohonnya itu pada bagian atas Setelah nanti kita suntik dengan cairan serum ini Kita akan tutup dengan plastik ya Dengan plastik supaya tidak terjadi penguapan gitu Dan kita ikat dengan rafia Nah semua alat maupun tangan Nanti kita harus bersihkan dulu dengan alkohol Sebelum memulai pekerjaan Sehingga steril dari bakteri Nah seperti apa teknik ataupun caranya Kita ikutin ya teman-teman Oke Saat ini sedang dilakukan persiapan untuk pejuntikan sarung ke pohon keharu Ini kita kenalkan ada Pak Atap dan Pak Adek ya Ini sedang membersihkan alat-alatnya dengan alkohol termasuk Apa? Tangan juga harus dibersihkan dengan cairan serumnya Yang mengandung jamur yang ada jamurnya ini Diblender Supaya dia halus lembut Sehingga dapat dimasukkan ke dalam sarung suntik Sehingga dapat dimasukkan ke dalam sarung suntik Terima kasih telah menonton! 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 menggunakan wangi kayunya secara alami ya di hutan-hutan itu wangi kayu keharu didapatkan dari pohon dengan usia puluhan tahun Nah kalau kita menanamnya ya puluhan tahun baru bisa kita panen kapan kita bisa menikmati hasilnya ya kan Nah sehingga dengan teknik inokulasi ini lebih cepat kita dapat pemangin keharu dengan teknik inokulasi sistem suntik ini pekebun hanya sekali panen ketika tanaman berumur 5-8 tahun atau 1-3 tahun pasca inokulasi kita berharap hasil inokulasinya ini sukses ya di atas 50% karena kalau tidak kita tidak akan mendapatkan kualitas wangi keharu yang diharapkan tentu saja harganya bisa anjlok teman-teman nah harga paling kecil kayu keharu sekitar 500.000 rupiah sampai dengan 10.000 dolar per kilonya tergantung dari kualitas kayunya katakan bah dengan pohon sebesar ini perkiraan kita bisa mendapatkan panen ya sekitar 50 kilo kalau kualitasnya cukup bagus kita bisa dapat harga 10 juta rupiah per kilo bisa dibayangkan teman-teman hasil panennya wow sekali ya bisa mendapatkan ratusan juta Nah ini kita sedang menyiapkan kayu garu ya dari ranting-ranting kayu garu untuk dibikin dibuat pantai dari lubang-lubang yang sudah kita bor dan sudah kita suntik tadi kita tancapkan ya kita tutup lubangnya dan kemudian dengan bantuan palu kita palu gitu ya kita tekan supaya eh pas menutup rapat dari lubang yang sudah jadi sentuh di suntik dengan sel Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.